selamat menikmati ada nomor antriannya juga mantap guys ini kita lagi di pentol jadul dengan nama siapa nih bang bang bonda ini nih nah bang boleh bang buatin 5 bungkus yang 10 ribuan ini pentolnya spesial banget viral nih bang ya tapi viral dan rasanya enak nah ini pentol keritingnya nih bang ini yang bikin unik nih bang ya kayaknya satu-satunya di Pontianak orang jual pentol ada pentol keritingnya gini nih bang kayaknya gitu campur tahu ya campur semua bang ini kalau mau kesini buka dari jam berapa nih bang setengah 5 jam 5an lah setengah 5 sampai jam 5an lah ya paling aman ya jadi pentolnya ada berapa macam nih bang 4 macam ya keriting kecil sedang sedang sama tahu yang besar isi apa bang semua telur ayam yang sedang juga isi telur ayam cuma beda ukurannya aja beda ukuran aja nah spesialnya disini itu pentolnya pakai kacang mang ya saus kacang saus kacang tanpa kacang juga ada juga ada tapi yang paling laris apa bang kacang atau sausnya kacangnya kacang semuanya mau semua sama ya iya semuanya mau semuanya oke siap jualan udah berapa tahun ya bang ini 3 tahunan disini udah 3 tahun ya iya oke tengas mantap siwa langsung ramai ini ini kan apa bang daging sapi atau ayam gak pakai daging mas gak pakai daging ya aci doang ini kanji dibumbuin gitu kanji dibumbuin mantap dagingnya mahal ya bang ini lokasinya di jalan Dr. Wahidin bang ya tepat di atas jembatan Sungai Jawi ini ya iya Paltiga ini lagi rame-rame nya nih guys kalau moksin itu paling aman sorean lah bang ya sorean menuju maghrib kalau malam bisa udah kehabisan ya paling awal paling awal jam berapa habis ya bang paling awal jam setengah lapan setengah lapan udah habis ya dari jam lima setengah lima gitu lah oke ini lengkap semua mas ya lengkap semua mas pakai acar timun oh 3 nya lengkap 2 nya kacang aja oke ini yang bikin unik nih gerobaknya nih bang gerobaknya pentol tapi lambangnya kayak iya itu bang merek oli gitu bang ya iya oli kastro oli kastro ini ada sejarahnya juga nih bang ya nah jadi dulunya nih ceritanya gimana nih bang dulunya sebelum kuliner kerjanya apa nih bang dulunya sudah kita ganti sih kita ganti ya lebih ke basicnya otomotif basicnya otomotif ya tuh jadi karena basicnya otomotif maka gerobaknya nih kayak otomotif-otomotif gitu bang ya kalau mau beli harganya mulai dari berapa bang lima, tujuh, sepuluh di estate bebas lah ya seterusnya ya minimal lima ribu ya iya omong-ongong boleh kadang tiga ribu pun saya kasih tiga ribu jadi kasih ya pakai tusuk kali nggak tiga ribu pakai tusuk atau pakai kantong pakai kantong juga kantong juga ya biar sama-sama merasakan semua siap ini bagaimana mas ini kacang aja tapi pakai timun juga boleh timun kecap boleh timun kecap kacang boleh siap tadi ya mas ya iya jadi bikin bedanya lagi tuh timunnya nih bang ya jadi mirip-mirip kayak empe-empe gitu bang ya empe-empe gitu ya mungkin seperti itu iya keren tuh kita masak dulu nah ini guys tuh pentol jadul nih mantep banget ini yang gede ya ini yang gede ini yang gede ini yang gede ini biasanya satu hari berapa kali isi ulang bang enggak ngitung kali isinya sih kilonya aja berapa kilo satu hari biasanya kalau kilau pernah lebih 10 kilo 10 kilo itu campur ya dari yang mulai kecil sampai yang besar keseluruhan 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 hampir rutinnya gitu lah 9-10 kilo lebih segitulah ya iya kalau 10 kilo itu biasanya bisa jadi berapa porsi bang sampai kalian tahu aduh enggak gitu mas acak-acak ya soalnya ada yang 5 ribu sama yang 10 ribu ya iya enggak bisa ngitung kalau boleh tahu lah ini omset kotornya berapa sehari kotornya ya iya dari berapa sampai berapa gitu ada-ada kan enggak percaya pasti ya ya kurang lebih sejutaan gitu lah sejutaan ya oke bisa ke atas bisa ke bawah lah bang ya bisa naik turunnya lebih pun dikit kurang pun dikit kurang lebih segitulah bukanya bang ya iya oke wah ditaburin bawang goreng namanya iya biar lagi arom arom ya selain arom kalau pas dimakan ada oh iya aroma bawang gitu ya siap dimakan pun ada sensasi lain iya betul dimakan ntar ya mbak ya mumpung belum banyak oh tidak sempat takutnya nanti malah nggak sempat saya coba coba sausnya iya gitu ya pulau ה selamat menikmati